Sekarang, pasti sudah mulai mengerti mengapa si Sontoloyo ini sangat anti dengan IMF. Pasti sekarang banyak sahabat yang sudah mulai mengerti kenapa si Sontoloyo ini nggak doyan dengan pejabat atau penguasa yang tunduk dengan IMF. Dan pasti sekarang sudah mulai faham kenapa si Sontoloyo ini ingin Bank Indonesia dibubarkan. Bener deh. Kalau dia nih diizinkan dapat mandat jadi presiden, yang kayaknya nggak mungkin nama juga Sontoloyo. Tapi kan boleh mengandai. Jika diandaikan karena markasnya IMF itu ada di Bank Indonesia, maka jika menerima mandat jadi presiden hari pertama, apa cita-citanya? Bubarkan Bank Indonesia dan dibuat hanya jadi dirjen moneter. Karena kalau dirjen moneter kan berada di bawah kementerian keuangan, artinya di bawah jabatan politik. Jadi, kalau kita bilang print money berdasarkan proyek, maka Bank Indonesia karena jadi dirjen moneter akan melaksanakan perintah presiden. Karena presiden kan jabatan politiknya dibantu oleh para menteri. Itu kan undang-undangnya begitu. Tapi kalau sekarang print money, Bank Indonesia bilang, nggak boleh. IMF bilang nggak boleh. Kita nyembah IMF. IMF itu dewa, maha benar. Bahkan sumpah Quran jabatan dia pun berani dilanggar. Demi taat dengan IMF. Itu ceritanya kenapa kita sebel atau anti-IMF. Kita lanjut ceritanya. Cerita Indonesia dengan N250-nya Pak Habibie yang akan menjadi raja pesawat kelas dunia. Dimana Indonesia dengan kekuatan 17.000 pulau, kekuatan udara yang cocok adalah pesawat berbadan kecil dengan kapasitas penumpang hingga 100 orang. Dan N250 adalah yang paling cocok karena hanya memerlukan landasan yang pendek. Mendadak mimpi itu dimatikan oleh IMF untuk syarat menerima hutang IMF atas sebuah serangan currency warfare yang dilakukan oleh IMF memakai proksi tangannya George Soros di tahun 97-98. Sekali lagi, George Soros itu proksinya Amerika untuk memukul Indonesia dengan currency warfare dari rupiah 2.500 melendadak menjadi 15.000 dalam waktu sekian bulan. Dan itu semua adalah by design agar Indonesia tunduk dan patuh kepada Amerika, kepada IMF. Benar deh. Jika PT Gigantara bisa jalan sesuai rencana Pak Habibie, pastilah Indonesia akan menjadi kekuatan aviasi terbesar di dunia. Untuk jarak pendek, IMF yang di belakangnya kampret Amerika itu akan memaksa Indonesia selalu menjadi negara berpendapatan di tengah atau di trap di middle income country. Tidak boleh jadi negara produsen. Jadi sekarang sudah mulai paham dan mulai percaya ya bahwa kita ini di jebak. Tidak boleh menjadi negara maju. Jadi, kalau ada pemerintah yang ingin pasukan pemberantas korupsinya lemah, ikut IMF manut secara taat muta dan ambil jebakan hutang Cina, pasti negara tersebut akan menjadi negara pariah. Sekali lagi, mudah-mudahan banyak sahabat yang gak ngerti apa itu negara pariah. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia saat ini ada pemerintah yang amanah. Partai politiknya benar-benar cinta rakyat. Pejabatnya bukan penguja kinesian. Tidak takut pada inflasi. Sehingga Indonesia tidak kena jebakan IMF. Indonesia tidak terkena jebakan hutang Cina. Indonesia tidak terkena jebakan hutang ekspor atau ekspor debt. Kita semua tahu pejabat kita pintar-pintar. Kedepan menterinya adalah menteri zaman now. Anti hutang. Membangun proyek infrastruktur dinamis. Bukan statis. Dan mulai melakukan new economic model yang anti kinesian. Kedepan, 5 tahun ini pasti Indonesia jadi negara maju. Tidak memuja Cina. Apa-apa Cina menyelesaikan masalah melalui Cina. Apa-apa menyelesaikan masalah melalui bad road inisiatif. Tidak lagi. Indonesia 5 tahun ke depan sudah independen. BPJS rusak. Cina alasannya. Itu dulu. Kedepan tidak. Semuanya sudah pinter. Pejabat politiknya legowo. Semua tidak minta jabatan. Dan semua tidak menekan presiden. Dan presiden yang penuh terobosan solutif. KPK-nya kuat. Indonesia tidak hutang lagi. Pasti ini terjadi. Yang saat ini ada isu KPK dilemahkan. Itu hanya halusinasi. Itu tidak akan terjadi. Ini semua karena pejabat negara mendengar suara rakyat. Termasuk tidak jadi pindahkan ibu kota. Lebih baik BPJS Kesehatan dibenahi terlebih dahulu. Dan membuat rakyat sehat baru pindahkan ibu kota. Jujur. Saya membuat video ini sambil memohon. Mudah-mudahan video ini benar. Bukan video halu. Terima kasih telah menonton.